Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah Sahabat manusia plural Yang saya hormati dan saya banggakan Kiai Syarif Tegal Sudang rame ya Kemarin beliau terlibat cekcok Dengan seorang habaib Yang menolak ceramah Gus Abbas Buntet Dengan berbagai macam Alasan, kegaduhan Segala macam dia sebut-sebut Poinnya dia ingin Menolak, dia tidak mau Dia tidak suka kepada Gus Abbas Buntet Karena beliau Adalah salah satu orang Yang selalu Kenteng Tegas urusan nasab Apresiasi Bahkan meyakini kebenarannya Tesis Kiai Syarif Madun Uthman Al-Bantani Makanya mungkin Agak terganggu Si habib ya Nah sekarang Kiai Syarif Itu ke kantor polisi Dia melaporkan Entah siapa orangnya Yang melakukan pengancaman Bahkan Sampai ke urusan nyawa Buntut Percek cokan Dengan seorang habib itu Oke Sebelumnya Kita dengarkan Sama-sama dulu ya Apa statement Kiai Syarif Tegal Di kantor polisi Ini berdua Sedang ada pada posisi Di kantor Polsek Talang Jampatan Talang Kabupaten Tegal Menyampaikan pengaduan Terkait dengan upaya Dari Seseorang Yang Melintas Di depan rumah Dari arah utara Menuju selatan Kemudian Sambil melontarkan Kata-kata Yang sifatnya Mengancam nyawa Singkatnya Seperti ini Ada sepeda motor Di Dari utara Tepatnya Di depan rumahnya Pak Kiai Di hadapan Istri Kebetulan Istri dan anak-anak Yang Menyaksikan itu Terlintas Motor itu Kemudian Sambil Kelam-kelan Dia berkata Saripudin On mati Demikian ancaman Yang disampaikan Sambil berlalu Nah Atas kejadian itu Yang terjadi Pada tanggal 18 September 2023 Tepatnya hari Senin Jam 12.30 2023 Yang kemarin Itu Mengakibatkan Pengaruh Sikis Baik Istri Pak Kiai Maupun anak-anaknya Sehingga itu Tidak nyaman Tentunya Siapa saja Akan ngedrop Nah Dari Cerita yang disampaikan Kemudian kita Diskusikan Kemudian Kita Berangkatlah Hari ini 25 September Di Konsek Talang Kabupaten Tegal Menyampaikan Pengaduan Hal itu Karena Ini Kita anggap Serius Nah Karena serius Kita pun Menanggapinya Lebih dari serius Hal-hal lain Bisa Pak Kiai Sampaikan Dari Pihak Keluarga Tentunya Tentunya Serius Pak Kiai Saya Baik Saya Sari Budin Santri Deso Tentu Teman-teman Sudah paham Siapa saya Jadi saya ini Saat ini Pada posisi Bagian yang Membela Ajaran dakwah Wali Songo Di Bumi Nusanto Di Negara Indonesia Gimana Hal itu Perlu Kami Lakukan Agar Dakwah Dan Ajaran Wali Songo Tetap Exis Tetap Semarak Tetap Ada Di Negara Indonesia Tapi Kemudian Setiap Perjuangan Itu Pasti Ada Rintangan Ada Hambatan Dan Di Antara Hambatannya Tadi Disampaikan Oleh Konsultan Hukum Saya Pak Sehingga Kami Semalaman Berbukan Dengan Beberapa Apa Itu Tim Pengacara Bersama Keluarga Sehingga Kami Mengutuskan Untuk Melakukan Pengaduan Ke Pihak Yang Perwajib Yaitu Polsek Talat Atau Polsek Talat Kabupaten Began Intinya Adalah Tadi Barusan Memang Ada Apa Itu Orang Pergendaraan Pakai Sarun Mengucapkan Kalimat Yang Sebagaimana Tadi Pak Iwan Bicarakan Dan Ada Di Laporan Yang Terpenting Dari Itu Semua Adalah Kami Ingatkan Kembali Kepada Siapapun Anda Siapapun Kalian Jangan Coba-coba Melakukan Teror Melakukan Intimidasi Apalagi Bentuknya Itu Akan Ada Semacam Apa Itu Namanya Pelanggaran Pasal Yang Durusan Dengan Hukum Karena Ini Negara Indonesia Negara Yang Berdaulat Negara Yang Ada Aturannya Sekali Lagi Tolong Jangan Ada Ancam Mengancam Karena Sampai Terus 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 Mengikuti Kaedah Ulama Ulama Kita Terdahulu Yaitu Al-Aman Oblal Iman Bagaimana Kita Bisa Menyelenggarakan Eksistensi Keimanan Kita Amankan Dulu Daerahnya Oleh Karena Itu Sekali Lagi Siapapun Anda Siapapun Kalian Jangan Coba-coba Melakukan Tindakan Yang Melawan Hukum Kami Trah Keluarga Mohik bin Wali Songo Tetap Akan Gegerak Demi Supaya Orang Indonesia Paham Tentang Ajaran Dakwah Wali Songo Untuk Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Harga Mati Oke Jelas Kita Dukung Kita Apresiasi Langkah Kiai Syarif Dalam Melaporkan Orang Yang Telah Mengancam Nyawanya Dan Siapa Lagi Ya Ya Mungkin Mugibin Ya Pecintanya Ya Yang Kehilangan Kesadaran Kehilangan Akal Sehatnya Sehingga Melakukan Pengancaman Kepada Kiai Syarif Tegal Itu Saya Pernah Debat Dengan Seorang Yang Konon Katanya Habib Mereka Melakukan Doktrinisasi Katanya Cinta Itu Satu paket Dengan Mengikuti Ketika Kewajiban Umat Islam Adalah Mencintai Semua Zuryah Nabi Maka Pun Sama Harus Mengikuti Sahabantah Itu Habis-habisan Karena Gak Rasional Habib Habib Juga Berbeda Beda Faktanya Habib Juga Berbeda Beda Ini Gak Usah Dilawan Pakai Dalil Pakai Akal Aja Di Dalam Girohnya Di Dalam Gerakan Segalamacemnya Ideologinya Beda Beda Habib Juga Bahkan Ada Juga Habib Yang Berbuat Salah Ada Pula Jadi Saya Bantah Habis-habisan Statement Bahwa Cinta Sama Dengan Mengikuti Saya Bantah Itu Dan Barangkali Itu Pun Yang Menancap Di Kepala Orang Yang Mengucapkan Itu Seolah Ketika Ada Jungjungannya Yang Dia Cintai Lalu Dikritik Oleh Seseorang Lalu Orang Itu Harus Di Apakan Hati-hati Dengan Doktrin Itu Jangan Sampai Terkecoh Jangan Sampai Tertipu Karena Itu Bagian Dari Strategi Mereka Agar Kalian Semua Melumpahkan Rasa Cinta Dan pada Akhirnya Untuk Mengikuti Langkah-langkah Mereka Padahal Tidak 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 Kalau ada orang yang sudah mengancam secara nyawa, maka polisilah yang harus bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.